Tangkur buaya asli Tangkur buaya ini merupakan hasil penarikan alam GEP di sebuah tempat keramat di rawa-rawa tempat. Siluman buaya putih bersemayam. Tempat ini berada di daerah rawa puncak gunung Merapi, Jawa Tengah, Indonesia. Tangkur buaya ini sangat luar biasa energinya. Master Eyang Kombor melakukan pertapaan selama 7 hari 7 malam di rawa keramat. Yang akhirnya bertemu ribuan kodam dan penunggu sakti berupa siluman buaya putih. Dan akhirnya Master Eyang Kombor bisa menarik tangkur buaya ini yang luar biasa. Menurut Master Eyang Kombor, jimat tangkur buaya ini mengandung energi kuat dan dipercaya berfungsi untuk berbagai hal manfaat. Yang kami sebutkan di bawah ini atas rahmat Tuhan yang Maha Esa. 1. Sebagai media untuk kuat SEX dan tahan lama saat BER, CINTA, BER, SEN, GG, AMA. 2. Membuat penis kuat, keras, panjang. 3. Dapat membantu menyuburkan sperma Anda. 4. Meningkatkan hormon pada tubuh Anda. 5. Membuat istri Anda puas dengan alat VITALPNIS Anda. 6. Melayani pasangan Anda sampai puas menuju titik klimaks. 7. Mampu melayani dua wanita sekaligus dalam semalam. 8. Membuat WANITAPASINGAN Anda TRGILA tanda hubung GILA dengan PNISALAT VITAL Anda. 9. Dapat membuat WANITAPASINGAN Anda mudah. Membuat kejantanan pria. 10. Membuat fisik Anda tidak mudah loyo, lesu, letih ketika bercinta di atas ranjang. 11. Dapat bermain di atas ranjang BERJAM tanda hubung GILA setelah memakai benda pusaka milik Master Eyang COMBOR. 12. TANGKUR BUAYA Benda pusaka tangkur buaya ini bisa juga digunakan untuk Anda pria, gigolos sebagai AGMAN dalam. MENAKL UKAN WANITA 13. Membantu Anda membuka aura pengasihan. Pelet SEX yang bertujuan untuk kenikmatan semata. 14. Membantu Anda mengatasi masalah enjakulasi dini, lemah syawat. 15. Membuat wanita mudah terangsang ketika Anda sentuh. 16. MENUN DUKAN Pasangan Anda supaya patuh dan taat kepada Anda. 17. Membuat hubungan Anda selalu harmonis, rukun dan damai. 18. Mampu membuat istri Anda betah di rumah. 19. Membuat pasangan tidak mudah BERPALING ECLINGKUH dengan orang lain. 20. Cara penggunaan benda bertuah asli tangkur buaya. 21. Master Eyang COMBOR memberikan bersamaan pengiriman barang tersebut. 22. Cara mengaktifkan benda bertuah asli tangkur buaya. 23. Tangkur buaya ini akan aktif langsung di TANGAN Anda. 24. Cara mendapatkan benda bertuah asli tangkur buaya. 25. Jika Anda mendapatkan cukup lihat cara pemesanan. 26. Cara perawatan benda bertuah asli tangkur buaya. 27. Dia akan kami sertakan bersamaan pengiriman barang tersebut. 28. Manfaat lain dari tangkur buaya ini adalah 29. Manfaat umum yang sudah terkenal secara turun-temurun dari tangkur buaya. 29. Alat kelamin buaya yang sudah dikeringkan dari penarikan alam gaib. 30. Untuk menambah kekuatan keperkasaan pria dalam bersetubuh namun sebenarnya tangkur buaya juga 30. Berkasiat mengobati lemah syawat. 30. Menambah ukuran alat kelamin pria, darah tinggi rematik dan mabuk dalam perjalan. 31. Ada pun cara penggunaannya sebagai berikut. 31. Mengobati lemah syawat. 32. Manfaat yang terkenal dari tangkur buaya ini adalah dapat mengobati lemah syawat pada kaum pria. 33. Yang biasa disebut impotensi. 34. Bahan. 35. Tangkur buaya secukupnya. 36. Anggur, kopi pahit secukupnya. 36. Cara pembuatan. 36. Rendam tangkur buaya tersebut ke dalam secangkir kopi, anggur. 37. Kurung buka. 37. Selain kopi, anggur, dapat juga pada minuman-minuman yang mempunyai kandungan alkohol. 38. Cara penggunaan. 39. Minum air rendaman tersebut. 40. Menambah ukuran alat kelamin. 40. Bagi yang ingin memiliki ukuran alat kelamin besar, 40. Tangkur buaya konon mempunyai manfaat untuk menambah ukuran alat kelamin pria. 41. Bahan. 41. Tangkur buaya, 1 cm. 42. Minyak kelapa asli secukupnya. 42. Cara pembuatan ramuannya yaitu. 43. Rendam tangkur buaya sebanyak 1 cm ke dalam minyak kelapa panas selalu ditiriskan. 44. Cara penggunaan. 45. Setelah dingin oleskan minyak rendaman tangkur buaya tersebut pada alat kelamin pria. 45. Mengobati darah tinggi. 46. Tangkur buaya ini juga bermanfaat sebagai obat darah tinggi. 46. Lemah jantung dan juga penyakit kencing manis. 47. Bahan. 48. Tangkur buaya secukupnya. 48. Air jeruk belimbing. 48. 125 ml. Setengah gelas. 49. Tanda hubung. 49. Cara pembuatan. 50. Rendam tangkur buaya di dalam air jeruk belimbing apana sebanyak 125 ml. Setengah gelas. 50. Cara penggunaan. 50. Minumkan pada penderita. 50. Mengobati rematik. 50. Sakit encok rematik. 51. Keseliu. 52. Ngilu-ngilu pada tulang. 53. Gatal atau salah urat juga dapat mempergunakan tengkur buaya. 53. Bahan. 54. Tangkur buaya secukupnya. 55. Minyak goreng. 55. Secukupnya. 55. Cara pembuatan. 55. Rendam tangkur buaya tersebut menggunakan minyak goreng yang telah dipanaskan. 56. Cara penggunaan. 56. Setelah dingin. 56. Oleskan minyak rendaman tangkur buaya tersebut pada bagian yang terasa sakit. 55. Mabuk perjalanan. 56. Jika kita seringkali bepergian jauh dan mengalami mabuk perjalanan, manfaat dari tangkur buaya dapat mengobati kebiasaan mabuk Anda. 57. Bahan. 58. Tangkur buaya secukupnya. 59. Cara penggunaan. 60. Anda cukup membasahi tangkur buaya ini dengan air putih. 60. Kemudian kemut di mulut sampai mabuk perjalanannya hilang. 61. Siapa yang cocok memiliki tangkur buaya ini? 61. Bisa dimiliki pria, wanita minimal usia 17 tahun, mempunyai niat baik. 62. Dan boleh juga dimiliki bagi Anda yang gemar mengoleksi batu mustika bertuah dan pusaka bertuah. 63. Sangat cocok bagi seorang pejabat, pemimpin organisasi, partai, pekerja seks, pekerja malam, pengusaha dan pebisnis. 64. Juga cocok bagi pemuda yang ingin sukses dan berjaya hidupnya nanti. 64. Cara mendapatkan tangkur buaya ini. 65. Keistimewaan dari tangkur buaya ini. 65. Yaitu bisa diwariskan atau diberikan pada anak cucu. 66. Saudara, adik kakak, ponakan, saudara sekandung, lel, bila Anda sudah tidak membutuhkannya lagi. 66. Mudah cara pemakaiannya, tanpa resiko apapun, serta antik dan bagus bentuk tangkur buaya ini. 67. Dan hanya ada satu saja tangkur buaya ini sangat langka. 68. Bisa digunakan untuk semua agama, tanpa ada pantangannya, tanpa beresiko apapun. 69. Aman dan berkah atas rahmat Tuhan. 70. Inilah tangkur buaya asli. Subscribe di Puang Barania.